Putri S. Jelit 29. Si Buntung tersenyum. Tai Leong mengguguk dan menerkamnya akan tetapi pemuda ini tenang-tenang sajalah menyeringai menahan sakit, darah masih mengucur dari lukanya. Akan tetapi ketika dia mendorong dan melepaskan diri maka pemuda ini berkata agar Tai Leong tak menangis tiada guna. Semua sudah terjadi, tak mungkin dipasang lagi. Kau berikanlah ibu jari itu dan katakan bahwa Putri S. harus menepati janji. Suruh ia mencari bengan pula, atau aku mendamparatnya dan datang ke sana. Kau, kau gila, Tai Leong masih terguncang dan mencengkeram bundak si Buntung ini. Lagi-lagi kau mendahului aku, Xiang. Le, kau tak pernah memberi kesempatan. Aku berhutang kepadamu. Tak ada hutang, ini semua untuk adik kita bengan. Aku yang cacat diambil sedikit tak mengurangi cacatku, Tai Leong, lain dengan kau yang masih utuh. Kau tak boleh mengorbankan jarimu, cukup aku. Sekarang berikan itu dan kita sama-sama melaksanakan tugas. Xiang Le. Si Buntung memutar tubuh. Ia telah berkelebat meninggalkan Tai Leong dan pemuda itu melambaikan tangannya. Tai Leong tertegur dan bercat merah berganti-ganti akan tetapi si Buntung itu telah pergi. Di tangannya terdapat ibu jari yang masih segar itu, Tai Leong tak kuat lagi dan menciumi ibu jari ini, mengguguk. Akan tetapi ketika ia sadar dan menghentikan keluh kesahnya, betapapun hanya sebentar saja ia terguncang oleh peristiwa ini maka Raja Wali Merah ini memandang kepergian si Buntung dan menarik napas dalam-dalam penuh kagum, juga haru. Tak disangkanya itulah yang hendak diberikan si Buntung kepadanya. Teringatlah Tai Leong percakapan mereka di saat bulan Purnama, bahwa Xiang Le hendak memberikan sesuatu setelah nanti ayahnya datang. Dan ketika sesuatu itu diberikan dan ia terlambat, diam-diam ia sesungguhnya hendak melakukan hal serupa maka Tai Leong benar-benar terharu dan terpukul oleh kebaikan iparnya ini. Xiang Le benar-benar pemuda istimewa, kemuliaan hatinya tak perlu diragukan lagi. Dan ketika sekali lagi ia mendekap dan mencium ibu jari itu akhirnya pemuda ini bergerak dan menuju lembahes. Tak sukar bagi pemuda seperti Raja Wali Merah ini menemukan Puteri Es karena sudah hafal dan beberapa kali ke situ akhirnya Tai Leong menemukan yang dicari. Gadis itu duduk termenung di puncak gunung, matanya kosong memandang kejauhan. Sementara lembah es. Sunyi tak bergeirah. Para murid yang tampak hanya mondar-mandir lesu, wajah mereka tak membayangkan kegembiraan, sementara Puteri Es sendiri tampak kurus dan pucat. Wajahnya yang sebab jelas menunjukkan tangis yang tiada berkesudahan, apalagi karena bekas-bekas air matu masih tampak di pipi yang halus itu. Maka ketika Tai Leong tiba-tiba muncul dan berkelebat di depannya, tanpa suara maka gadis ini tersentak dan tiba-tiba meloncak bangun. Wajah yang sebab dan pucat itu mendadak menjadi beringas dan merah. Puteri Weiling memandang pemuda ini dengan matu berapi-api. Matu yang semula kosong dan tampak sendu itu tiba-tiba saja berkilat dan mengeluarkan hawa amarah. Matu itu seakan membakar hangus. Tapi ketika Tai Leong menyerahkan potongan ibu jari dan tercekik tak dapat meneruskan, menggigil membuka telapak tangannya maka gadis ini tertegur dan tiba-tiba berseru tertahan. Iih! Untuk sejenak keduanya dicekam perasaan masing-masing. Puteri S. membelalakan matu dan akhirnya menutup mulut sementara Tai Leong gemetar dan memejamkan mata. Menyerahkan ibu jari itu mengingatkannya akan pengorbanan siang lei yang besar, hal ini mencekik suara Tai Leong yang tak dapat melanjutkan. Akan tetapi ketika jerit kecil itu lenyap terganti sedu sedan, Puteri S. mengguguk dan menutupi muka maka Tai Leong membuka matanya lagi dan dapat bicara, gemetar. Ini emas kawin yang kau minta? Kami kakak-kakak Beng An yang tak dapat membiarkan kehancurannya mempersembahkannya kepadamu, Puteri, terimalah dan tepati janjimu untuk menyambung kembali ikatan cinta yang putus itu. Beng An menunggu mula. Ia meninggalkan rumah dan Tolong kau cari pula. Puteri S. terhuyung membuka mukanya. Air mat membanjir di kedua pipi halus yang tampak pucat itu, terbelalak ketika Tai Leong menyerahkan ibu jari itu. Tapi ketika ia tertegun melihat ibu jari yang masih utuh, di kedua tangan Tai Leong mendadak gadis ini berubah dan menjadi marah. Tai Leong, ibu jari siapa yang kau bawa itu? Berani kau mempermainkan aku. Maaf Tai Leong mengangguk. Bukan milikku, Puteri, tapi sama saja, milik kami keluarga Kim Emo Ueng. Ini adalah ibu jari siang le yang mendahului aku memotong tangannya laminta untuk menyerahkannya kepadamu dan menyambung kembali cinta yang terputus itu. Kami sudah memenuhi janji. Gadis ini membelalakan mata. Siang. Le? Ya, iparku itu. Sekarang kami sudah memenuhi permintaanmu dan carilah Beng An karena ia terpukul dan terguncang jiwanya. Beng An-Beng An sudah memutih rambutnya. Gadis ini terseduh. Tiba-tiba ia menutupi mukanya lagi dan mengeluh. Kata demi kata yang keluar dari mulut Tai Leong seakan palu godam bertubi-tubi, meledaklah tangis itu dalam jerit. Melengking. Lalu ketika Tai Leong terkejut gadis itu membalikan tubuh, berkelebat dan pergi maka Puteri S. menghilang memasuki istananya. Puteri. Namun gadis itu tak mendengarkan. Tai Leong mengejar akan tetapi jarum-jarum halus menyambar, mengelak dan muncullah anak-anak murid yang tertegun melihat pemuda itu. Dan ketika pemuda ini bingung harus berbuat apa, murid-murid lembah es berkelebat mengurungnya maka Tai Leong mengibas dan mendorong mundur. Minggir. Murid-murid terpelanting. Tai Leong merobos kepungan dan lenyap meninggalkan gunung, menuju istana. Tapi ketika dari dalam muncul anak-anak murid lain maka pemuda itu dihentikan dengan bentakan. Seng Puteri tak ingin bertemu siapapun, harap Kim Xiao Hiap berhenti. Tertegulah pemuda itu melihat wajah-wajah pucat dari para murid yang dirundung duka. Dan karena tangan mereka menggenggam. Senjata erat-erat jelas akan menyerangnya kalau ia nekat. Maka Tai Leong menarik napas panjang dan berkelebat memutar tubuhnya, pergi. Baiklah, aku tak akan mendesak kalian. Hanya katakan kepada Puteri bahwa sekarang dituntut tanggung jawabnya untuk memenuhi janji. Murid-murid itu lega. Raja Wali merah lenyap dan hilanglah ketegangan yang semula memuncak. Mereka sadar siapa yang mereka hadapi. Namun kalau pemuda itu maju tentu mereka akan melawan mati-matian. Dan ketika semua menarik napas lega sementara isak-isak kecil terdengar di sana-sini, Tai Leong meninggalkan lembah es maka tanpa diduga sama sekali tahu-tahu gadis yang dicarinya itu ada di mulut lembah. Puteri es bercucuran air matu menghadang dengan pedang di tangan. Katakan kepadaku bahwa ibu jari yang kau bawa betul-betul milik keluarga Kim Emoweng. Aku ingin kau bersumpah. Dan katakan apa yang terjadi dengan Bengan, Tai Leong. Kemana dia dan betulkah rambutnya memutih? Hektometer, Tai Leong getir, tertawa pendek. Sumpah bagiku tak ada perlunya, Puteri. Nama dan kehormatanku lebih dari cukup. Sebaiknya kau cari iparku itu dan cocokkan ibu jarinya. Tentang Bengan, ia gila dan terguncang. Untung pelayanmu Hwe Aseng menjaganya siang malam. Adikku sekarang sembuh namun ia pergi entah kemana. Ceritakan padaku apa yang terjadi, bagaimana mula-mula. Hwe Aseng membawanya pulang ke utara, bertemu ayah. Lalu ketika ia sembuh dan bersama di demakam ibu maka kemarin ia pergi dan entah kemana. Kami sekeluarga mencari, kalau kau masih mencintainya pula harap bantu kami dan temukan dia. Kau, kau tak bohong pemuda ini tertawa pahit. Untuk apa aku bohong, Weiling? Lihat dan buktikan saja. Cukuplah, aku sekarang pulang. Gadis itu membentak. Tai Leong menyebut nama kecilnya dan berkelebat ke depan, menerobos mulut lembah. Dan ketika ia menggerakkan pedang namun ditangkis terpental, ia terhuyung maka pemuda itu sudah lenyap meninggalkan tempat itu, tak berkata-kata. Tai Leong telah melepas gemasnya dengan memanggil nama kecil gadis ini, puteri keturunan dinasti Ho itu marah. Tapi karena ia sudah lenyap dan kembali pulang maka gadis ini pun tiba-tiba bergerak dan mengejarnya, melihat sebuah perahu melesat di tengah laut es dan itulah si Raja Wali Merah yang tak mau banyak cakap lagi. Puteri es melengking dan melompat di perahu lain, menendang dan meluncurkan perahunya cepat. Namun karena Tai Leong sudah lepas di tempat bebas dan tak mungkin dikejar maka gadis ini terseduh-seduh kehilangan lawan, tak bergerak dan memasuki pulau lautan luas. Lembah es telah mereka tinggalkan jauh. Lalu ketika perahu itu bergerak dan lenyap di semenanjung hitam maka Tai Leong diam-diam girang karena Seng Puteri telah meninggalkan seorangnya. Yang dilakukan Tai Leong adalah melanjutkan sisa perjalanannya mencari bengen. Masih ada waktu baginya sebelum pulang. Dan melapor. Tapi ketika dalam perjalanannya ia gagal dan tak menemukan Seng adik, khawatirlah pemuda ini maka tepat tujuh hari ia kembali dan pulang, sesuai perjanjian. Dan di sana telah berkumpul ayah dan adik perempuannya Soa Teng, juga Siang Lee. Kami gagal, bagaimana dengan kau, Seng ayah bertanya dan langsung menyambut. Sama saja, Tai Leong menggeleng, sedih. Aku juga tak menemukan tanda-tanda bengen, ayah, entahlah di tempat mana dia. Lalu memandang adiknya dan juga Siang Lee, yang tampak tenang dan menyembunyikan ibu jari tangan kanannya maka Soa Teng terisak mengusap air matanya. Kami baru saja datang, dan kau muncul. Sebenarnya harapan kami ada padamu, Lyong ke, tapi kalau kau juga gagal entahlah di mana adikku itu. Keparat benar puteri S itu, gara-gara di akita semua susah. HMN, tenang, jangan menyalahkan O. Stop press. SSTTT, udah tahu belum? Dragon, detektif serba bisa muncul di tengah-tengah kita. Yuk, baka bukunya. Cari aja. Naga merah. Detektif serba bisa. Murah meriah, ramai ceritanya. Hanya RP500, tebal 96 hal. Seru dan tegang. Dardardor lawan pisau terbang. Kejahatan lawan kebenaran. Yuk, cari dan baka ceritanya. Karya batara yang satu ini lain dari yang lain. Tanggung semua senang. Jangan sampai kehabisan. Dan, bilangin sama teman-teman, ya. Sobatmu, dia nanda. Rang lain, seng ayah menggeleng dan mengerutkan kening tanda tak setuju. Kita hidup selalu berteman persoalan, soateng, tak ada yang sepi dan kosong dari persoalan. Sekarang bagaimana selanjutnya dan apa yang akan kita lakukan? Tai Leong melirik si buntung ini. Dari percakapan itu segera ia tahu bahwa persoalan ibu jari beium diketahui semua orang, bahkan ayahnya pun tidak. Hal ini karena sejak tadi siang lem menyembunyikan tangannya itu. Secara cerdik seolah tidak sengaja ia menyimpan bagian yang putus ke dalam, istri dan gahunya tak tahu. Dan ketika ia melihat pancaran si buntung yang bersinar aneh, ada sesuatu yang tampaknya disembunyikan maka tiba-tiba si buntung ini berkata. Kupikir kami berdua yang melanjutkan pencarian ini. Biarlah Hang Moik dan anak-anak pulang ke Sam Leong Tu, juga sintalah kalau mau. Bagaimana menurut Gak Ho kalau aku dan Tai Leong pergi? Bukankah kami lebih tepat? Kupikir juga begitu, pendekar rambut emas mengangguk dan ternyata setuju. Aku merasa lelah mencari adik kalian itu, siang le, tenagaku sudah tidak seperti dulu. Aku sudah tua. Tepatlah kalau kalian berdua yang pergi. Dan bagaimana aku? Masa berpeluk tangan dan menunggu di Sam Leong Tu Soat Eng Mengheleng, menolak. Aku ingin mencari lagi, Leko, tidak tinggal diam menunggu. Aku juga ingin tahu di mana adikku itu. Anak-anak harus bersama ibunya, si buntung menggeleng dan menasihati. Sudah terlalu lama siang hawe dan siang lan serta hoki tak berperteman orang tuanya, Eng Moi. Tak baik membiarkan mereka dan kau tak boleh ikut. Aku ikut tidak ikut. Tiba-tiba terdengar isak tangis dan sedu sedang di luar. Dua bayangan anak perempuan, siang hawe dan siang lan tiba-tiba meloncat dan meninggalkan bagian depan ruangan. Mereka menunggu ayah dan ibunya ini ketika baru saja datang. Dan ketika tiba-tiba ayah ibu mereka bertengkar, seng ayah tentu saja dirasa benar. Maka dua anak ini mendadak kecewa dan marah kepada ibu mereka itu, menangis dan meloncat pergi dan terkejutlah Soat Eng oleh kejadian ini. Ia lupa bahwa di ruangan depan menunggu anak-anak itu, juga bun tiong yang duduk bersama Chao Chun. Maka ketika tiba-tiba Soat Eng berkelebat dan siang leh juga tak tinggal diam, disambarlah anak-anak itu maka siang leh berseru bahwa istrinya tak perlu berbantah lagi. Lihat, anak-anak kecewa. Masa kau tetap keras kepala dan tak menghiraukan mereka sadarlah wanita muda ini. Pendekar rambut emas juga bergerak dan bun tiong menghambur pada ayahnya. Tai Leong atau Raja Wali Merah ini memeluk kepala putranya. Lalu ketika sentala berkelebat maju dan terisak memandang suaminya ini makanya itu pun berbisik apakah ia tak boleh ikut. Tidak, jangan, Tai Leong menggeleng. Urusan ini cukup ditangani kami berdua, boy. Boy, bun tiong bersamamu dan kalian menunggu di Sam Leong 2. Aku tak akan lama. Bagaimana kalau dengan bun tiong kau mengajak anak kecil di perjalanan? Yang tak tentu arahnya? Ah, tidak, moi-moi, sekali lagi tidak. Aku ingin kau di Sam Leong 2 dan menunggu aku di sana. Sintala bukanlah istri yang suka berdebat seperti So A Reng. Pada dasarnya wanita ini berjiwa lembut dan penurut. Maka ketika ia memeluk putranya dan terisak menciumi bun tiong akhirnya ia tak menjawab apa-apa selain mengangguk. So A Reng memeluk anak-anak perempuannya pula dan tangis ibunya Chao Chun semakin menyadarkan. Dan ketika ayahnya batuk-batuk dan menyambar Hokgi maka mengelus kepala anak laki-laki itu pendekar ini berkata. Apa yang dikata suamimu benar? Lihat mereka ini, seakan anak yatim piatu saja. Kau dan anak-anak memang harus ke Sam Leong 2, Eng Ji, biarkan urusan adikmu diselesaikan suami dan kakakmu. Aku percaya mereka. Ibu tak sayang kami, Siang Lan nangis. Biarlah kalau ibu pergi lagi, Kong Kong, ada kau di sini. Atau kami ikut mencari Paman Bengen, kami juga tidak takut Siang Hwa menyambung. Tidak-tidak, pendekar rambut emas menciumi dua anak itu. Kalian harus tetap bersama orang-orang tua, Siang Hwa, tak baik bagi anak-anak kecil berkeliaran di tempat yang belum pasti. Ayah dan uah kalian dapat mengerjakan ini, anak-anak harus tinggal di rumah. So A Teng mengangguk dan menghapus air matanya. Betapapun juga keharuannya timbul, ia terisak menciumi kedua anaknya pula. Lalu ketika ia meminta Hoki dan memeluk anak ini maka wanita itu berkata bahwa ia memenuhi perintah. Baiklah, aku kesam Leong Tu, juga Cici Sintala. Tapi ayah harap menemani kami agar anak-anak selalu dekat kakeknya. Hore Bun Tiong bersorak. Kau betul, Bibi. Kong Kong pengganti Paman dan ayah. Aku setuju. Aku juga, Siang Hwa dan Siang Lan berseru. Kalau Kong Kong tak mau kesana biar kami tetap di sini saja. Hektometer-hektometer, aku harus melindungi bangsa Tartar di sini, mana mungkin meninggalkan mereka. Kalau aku pergi bagaimana mereka, Bun Tiong? Bukankah tenagaku diperlukan di sini? Ah, Kong Kong tidak selamanya, lagi pula tempat ini aman. Bukankah seringkali Kong Kong meninggalkan mereka dan tak ada apa-apa? Benar, kepergian kita ke lembah es juga tak membawa akibat apa-apa bagi mereka. Anggap saja kau berlibur sejenak Kong Kong, setelah itu kembali lagi. Nah, aku merasa benar, Tai Leong berkata dan memandang ayahnya bersinar-sinar. Pendapat mereka ku dukung penuh, ayah. Sebaiknya ayah ikut pula ke Sam Leong Tu menemani mereka. Hitung-hitung mewakili kami. Cocok, Xiang Le juga mengangguk. Mereka tak dapat berpisah denganmu, Gak Hu. Biarlah kau menemani mereka dan menunggu kami di Sam Leong Tu. Aku hanya menurut yang terbaik saja, Cao Chun mengangguk dan menanggapi tersenyum. Kalau kita harus pulang tentu saja kami menunggunya di sana, Xiang Le. Mudah-mudahan ayahmu tak keberatan dan kita semua pergi dengan tenang. Siapa nanti yang menyiapkan makan minum ayahmu kalau ia sendirian saja di sini? Tersudutlah pendekar itu. Kim Emo Ueng tertawa lebar dan menyatakan setuju. Tapi ketika urusan Beng An kembali ke permukaan maka pendekar itu berkerut kening dan murung lagi. Baiklah, baiklah kita semua sudah membagi tugas sendiri-sendiri. Aku mengantar anak-anak ke Sam Leong Tu, tapi kalian harus memberi kabar. Sebulan ku pikir cukup Tai Leong mengangguk. Ia melihat si buntung berseri dan melirik padanya, setuju. Lalu ketika mereka kembali dan masuk ke ruang dalam maka diambil keputusan bahwa pencarian hanya dilakukan pemuda ini dan iparnya. Malam itu semua sedih dan hilangnya ibu jari belum diketahui. Siang Le Cerdik menyembunyikan lukanya hingga seng istri tetap tak tahu. Dan karena sudah diambil keputusan bahwa besok mereka berangkat, yang lain kesam Leong Tu maka menjelang ditutupnya percakapan itu Tai Leong mendapat isyarat si buntung agar menemuinya di belakang. Tai Leong mengangguk. Dan ketika pertemuan benar-benar bubar dan mereka berkelebat keluar maka di saat anak-anak ditemani ibunya Tai Leong sudah berhadapan dengan iparnya ini. Lagi-lagi bulan purnama memancarkan cahayanya yang terang di atas kepala mereka. Bagaimana hasilnya? Begitu si buntung mendahului bertanya. Apa kata gadis itu, Tai Leong? Sudahkah kau menyerahkan emas kawinnya? Semua beres, Tai Leong menjawab serak, terharu oleh luka yang ditutup Tu. Gadis itu telah meninggalkan lembah es, siang le, dan... Kau ku tangkap sesuatu yang kau sembunyikan di matamu. Bagus, aku memang ingin bicara sejenak. Dan kau pandai menangkap rahasia mataku. Aku tak menemukan jejak biangan, Tai Leong, tapi sesuatu yang luar biasa ku temukan di Cebu. Aku ingin mengajakmu ke sana. Cebu ya. Ada apa? Aku sendiri tak tahu, tapi keramaian besar, tepatnya kegemparan. Ku dengar seseorang malang melintang di sana dan menantang semua orang-orang Kang O. Ketua-ketua persilatan besar dirobohkan, katanya akan ada pengangkatan Beng Cu, pemimpin persilatan. Dan yang lebih hebat semuanya ini akan dikerahkan untuk menyerbu pulau api dan lembah es. Apa? Itulah. Aku tak menceritakan ini kepada Gakou maupun istriku. Aku tak ingin mereka dengar. Aku hanya ingin kau dan aku yang tahu. Lalu kita ke sana. Jangan-jangan adik kita menjadi dalang di sana. Hektometer-hektometer Tai Leong terkejut. Perjalananmu ke selatan rupanya membawa petunjuk, siang leh, benar bahwa siapapun tak perlu diberitahu. Dan agaknya inilah kehendakmu bahwa besok kita ke Cebu. Benar, dan yang lebih mencurigakan lagi adalah pusat di mana sumber keramaian itu berada. Tahukah kau? Di mana? Di bekas rumah Hu Tai Hiapah, kakek Bengan? Benar, disitulah sumber kegemparan ini terjadi, Tai Leong. Aku tak sempat ke sana karena kehabisan waktu. Di sepanjang jalan aku mendengar ini, dan aku ingin kita berdua menyelidiki. Baik, menarik sekali, Tai Leong berdebar, pandang matanya bersinar. Tentu bukan kebetulan kalau rumah itu dipakai, siang leh. Sepengetahuanku rumah itu dikosongkan dan tak pernah dimiliki orang lain. Hanya Bengan atau istrimu yang berhak. Aku juga berpikir begitu. Karena itu bersiap-siaplah besok dan kita langsung ke sana. Tunggu Tai Leong melihat iparnya ini hendak meloncat pergi. Aku ingin bertanya sedikit. Siang leh, apakah persoalanmu tak diketahui istrimu? Persoalan apa, ibu jarimu itu? Ah, tak perlu dipikirkan. Tai Leong, mudah mengatasinya. Tidak, jangan pergi dulu. Jangan bicara mudah kalau akibatnya tidak semudah itu. Hektometer, aku dapat mengatasinya. Kalau kau tak memberitahu istriku maka dapatku katakan bahwa ibu jariku digigit ikan hiu. Siang leh tertawa, begitu ringan berkata dan Tai Leong tentu saja tertegun. Begitu enak jawaban itu, begitu mudahnya. Tapi menyambar dan mencengkeram si buntung ini Tai Leong gemetar bicara. Siang leh, kau tak dapat bicara seperti itu. Isterimu bukan orang bodoh. Tak mungkin semua ini bertepatan dengan permintaan Putri S. Aku sudah memperhitungkannya. Kalau eng moi mendesak maka ku katakan bahwa semua ini bukan paksaannya, Tai Leong. Aku rela menyerahkan itu atas keinginanku sendiri. Ini karena kecintaanku kepada Bengen. Nah, mau apa lagi Raja Wali Merah tertegun? Untuk kesekian kalinya lagi ia terkesima memandang iparnya ini. Jawaban itu terasa sungguh-sungguh dan tepat. Lalu ketika siang leh melepaskan dirinya tertawa mengingatkan peristiwa di S. Leong Tzu maka dia berkata bahwa pengorbanan kali ini kecil. Bandingkan dengan putusnya tanganku ini, mana lebih besar? Bukankah hilangnya sebuah ibu jari masih bukan apa-apa? Sudahlah, sekarang kita beristirahat, Tai Leong, besok bersiap dan pergi. Kali ini Tai Leong melepaskan iparnya. Siang leh begitu lugu dan amat bersahaja, ia terharu bukan main. Dan ketika ia mengangguk dan menarik nafas dalam maka pemuda ini menepuk bahu si buntung mengejapkan dua butir air matu yang meloncat turun. Siang leh, kau satu-satunya keluarga kami yang amat mulia. Kau selalu mendahului aku. Baiklah terima kasih dan sampai jumpa besok. Si buntung mengangguk dan tertawa memutar tubuh. Ia tak menjawab kata-kata itu dan lenyap ke dalam. Lalu ketika Raja Wali Merah juga bergerak dan masuk ke dalam maka keesokannya dua pemuda ini mencari bengan, melanjutkan pencarian pertama yang gagal. Bersamaan dengan itu pendekar rambut emas dan cucu serta puterinya meninggalkan lembah hijau di luar padang rumput itu, bersama Sintala dan Chao Chun, wanita setengah baya yang setia dan selalu menemani keluarga besar ini. Dan ketika masing-masing bergerak dan lenyap maka Siang leh dan Raja Wali Merah ke Cebu. Sementara di belakang, membelok ke timur bergeraklah rombongan pendekar rambut emas menuju Sam Leong Tu. Apa yang diceritakan Siang leh memang benar. Cebu, kota berpenduduk padat di wilayah selatan gempar. Hal ini dimulai ketika bekas rumah Hubengkui, jago pedang yang sering dijuluki Hutai Hiap dihuni seseorang yang amat lihai. Rumah kosong yang bertahun-tahun tidak dipergunakan itu mendadak berisi penghuni. Mula-mula penghuninya dua orang, seorang kakek-kakek dan seorang gadis muda yang amat lihai. Dan karena rumah itu selama ini dititipkan Wali Kota Cebu, sejak Hubengkui tewas melawan musuh jahat maka Siang Kek Taijin Yarik dipercaya melindungi rumah itu tahu-tahu dibuat tak berdaya ketika kakek dan gadis lihai ini menemuinya. Pagi itu ketika Wali Kota habis menenggak arak hangatnya mengisi perut maka dua orang muncul di depannya bagai iblis. Siang Kek Taijin tentu saja terkejut sekali ketika dua orang ini muncul. Ia akan berangkat kerja ketika tahu-tahu kakek dan gadis lihai itu berada di depannya. Dan ketika ia tertegun sementara pengawalnya berseru keras, menubruk dan menyerang dua orang itu tiba-tiba pengawalnya. Roboh terbanting hanya dengan satu kelitan tipis, gerakan yang dilakukan gadis di sebelah kakek itu. Kami datang meminta kunci rumah Hubengkui. Serahkan semuanya dan umumkan rumah itu kami huni. Seng Wali Kota terbelalak. Ia mendengar gadis itu bicara sementara pengawalnya membentak dan menubruk, seolah tak tahu atau acuh saja terhadap serangan itu. Tapi ketika pengawalnya roboh dan jerit atau teriakan ini mengundang pengawal lain, masuklah enam pengawal bertubuh tegap. Maka gadis itu tertawa dingin dan tahu-tahu bergerak kemudian menangkap leher baju pembesar ini. Siang Kek Taijin, kami tak ingin main-main dengan para pengawalmu yang tiada guna itu. Serahkan kunci rumah Hu Taihiap atau tulang leher muku tekuk patah. Ampun, EGK. Aku, eh, lepaskan aku, Nona. Rumah itu milik pewarisnya si pendekar Renbut Emas. Aku tak berani menyerahkan. Kalian hubungi keluarganya atau minta sendiri ke sana. Aku tak peduli itu, kami sudah di sini. Kami hanya menghendaki kunci dan ingin tinggal di sana. Nah, serahkan itu atau leher muku tekuk jadi dua. Siang Kek Taijin menjerit. Lehernya ditekuk dan tentu saja ia kesakitan. Dan ketika pengawalnya bergerak dan hendak menyerang maka gadis itu mengangkat tubuh si Walcott tak memutarnya menyambut tusukan golok. Hayo, lukailah tuanmu. Mundur atau dia mampus. Seng pembesar berteriak-teriak. Tak disangkanya sepagi itu ia sudah disatroni musuh. Maka membentak dan memaki pengawalnya sendiri pembesar itu menyuruh mundur. Kejadian ini memancing pengawal yang lain dan sekejap kemudian berita itu menyebar cepat, datanglah sepasukan berkuda dipimpin Wong Chiang Kun, seorang perwira menengah yang menjadi komandan kota Cebu. Tapi ketika Wong Chiang Kun meloncat dari kudanya dan melihat tubuh Siang Kek Taijin dijungkir balik maka ia pun mundur dan seratus lebih pengawal yang ada di situ dibuat terbengong-bengong oleh tingkah gadis ini. Kami tak bermaksud membunuh orang. Kami datang untuk minta kunci rumah Hu Taijiap. Nah, mundurlah kalian semua dan biarkan Siang Kek Taijin menjawab. Ampun, lepaskan aku Seng pembesar merintih dan merah padam, tubuhnya dijungkir balik gadis kurang ajar itu. Kunci ada di kamarku, Nona, biarkan kuambil. Mana mungkin kuambil kalau kau memperlakukan aku seperti ini? Hektometer, kamarmu sebelah mana di atas, bagian kiri? Baik, kuantar ke sana dan awas kalau bohong. Wong Chiang Kun dan orang-orang lantar belalak. Mereka melihat gadis ini menjejakan kakinya dan tahu-tahu melayang naik ke atas. Dari bawah ia bergerak lurus, tepat dan hinggap di bakon rumah. Lalu ketika Seng pembesar diturunkan dan berdiri dengan kepala di atas. Maka Wong Chiang Kun yang mendapat bisik-bisik dari seorang pengawal tiba-tiba memberi isyarat dan kakek yang masih berdiri dengan wajah tak bergerak tahu-tahu di babat gelok dari belakang. Mut kakek ini hilang. Si pemacok terkejut sekali dan berteriak keras. Ia tak tahu di mana lawannya berada. Tapi ketika seruan terdengar di sana-sini dan ia terlambat maka kakek itu muncul di belakangnya dan sekali kakek itu mendorong maka pengawal ini melesat dan menabrak Wong Chiang Kun hei ii beres. Dua orang itu terbanting dan jatuh bergulingan. Wong Chiang Kun kaget sekali namun tak dapat mengelak. Tubuh si pengawal yang meluncur ke arahnya cepat sekali, ia tertabrak dan jatuh terguling-guling, dadanya sesak. Tapi ketika perwira ini dapat meloncat bangun sementara pengawal itu kelengar, setengah pingsan maka kemarahan perwira ini tak dapat ditahan lagi dan ia memberi aba-aba menyerang, diri sendiri berkelebat dan sebatang golok lebar bersiuk di tangannya, menyambar leher. Tua bangka dari mana berani mengacau cebu. Mampuslah, serang. Semua bergerak. Masing-masing tak ragu lagi bergerak dari delapan penjuru. Akan tetapi ketika semua terkejut kakek itu lenyap, orang hanya melihat ia menggerakkan kakinya sedikit maka tiba-tiba seorang di antara mereka menuding ke atas. Dia di sana. Ternyata kakek itu sudah berada di dekat siang kek Taijin, di loteng atas. Entah bagaimana ia terbang seperti burung akan tetapi kepandainya itu membuat orang meleletkan lidah. Dan ketika semua menghambur dan Wang Chiangkun mengejar ke atas maka gadis cantik itu, yang bersikap dingin tertawa pendek berkata, Siapa mengganggu kami tikus ini mampus? Nah, majulah dan ku lempar kau ke bawah. Tidak jangan seng pembesar berteriak. Kunci ada di kamar itu, nona, cepat kesana dan ku suruh orang-orang itu berhenti. Hi, jangan menyerang, berhenti. Jangan serang dan tergopoh menggoyang-goyang tangannya kepada semua pengawal cepat-cepat pembesar ini berlari kamar yang ditunjuk. Itu adalah kamar pribadinya dan gadis di belakangnya mengikuti, sebuah pisau berkilat di tengkutnya. Dan ketika pembesar itu mendorong pintunya dan melompat masuk, di dalam dua wanita cantik menjerit kecil maka pembesar ini membuka sebuah lemari dan menyambar seikat kunci yang berkerincingan. Ini, jangan bunuh aku. Terimalah. Gadis itu tersenyum. Ia menerima itu lalu mengangguk, kakek temannya bersinar dan mengangguk pula. Lalu ketika gadis itu berkelebat di susul seng kakek maka mereka sudah keluar bertabrakan dengan Wang Chiangkun dan para pengawalnya. Minggir, semua minggir terjengkanglah orang-orang ini. Wang Chiangkun berseru kaget terlempar ke dinding, jatuh dan terguling-guling sementara goloknya mencelat. Pergelangan tangannya diketuk dua. Jari gadis itu, disusul tendangan dan bentakan yang membuat anak buahnya berpelantingan keluar. Lalu ketika dua orang ini mengibas kiri-kanan maka mereka pun meloncat ke bawah dan turun dari tempat tinggi itu. Gemparlah gedung seng wali kota. Mereka yang di bawah tak berani menyerang gadis dan kakek ini. Bagaimana menyerang kalau komandan mereka saja direbohkan begitu mudah? Maka ketika dua orang ini melenggang dan lenyap di luar pintu gerbang maka Wang Chiangkun mencak-mencak mengerahkan anak buahnya. Akan tetapi siang kek tai jen mencegah. Wali kota yang merasakan sendiri kehebatan gadis cantik itu khawatir kalau dirinya menjadi sasaran. Dia khawatir gadis itu membunuhnya. Maka ketika semua pengawal bersiap di halaman dan akan mengejar maka pembesar ini buru-buru mengangkat tangannya. Stop! Berhenti dulu. Jangan kejar. Serahkan ini kepada pendekar rambut emas. Biarkan mereka tinggal di rumah itu dan kita melapor kepada ahli warisnya. Semua tertegun. Tiba-tiba mereka sadar bahwa kepandaian lawan amatlah hebatnya. Baru gadis itu seorang diri mereka tunggang-langgang, belum lagi si kakek. Maka sadar dan mengangguk setuju mereka pun mundur dan tak jadi mengejar. Akan tetapi Wong Chiang Kun berseru marah. Perwira yang masih penasaran dan sakit dibanting itu menyatakan tidak, ia harus menyerbu. Dan karena ia pimpinan di situ maka anak buahnya tak dapat berkata apa-apa lagi. Che Bu bukan kota kosong yang tak memiliki pasukan. Mereka orang-orang kurang ajar yang harus ditangkap. Kalau kita biarkan saja tentu keadaan semakin parah, tak boleh itu terjadi. Kau tinggal saja di sini menunggu kami, Tai Jin, ini tugasku menangkap pengacau. Kalau aku gagal barulah ahli warisnya diberitahu, pendekar rambut emas boleh datang. Berangkatlah pasukan itu lagi. Mereka melompat di atas kuda masing-masing dan berdaraplah Wong Chiang Kun dan anak buahnya. Penasaran membuat perwira itu tak mau sudah. Akan tetapi ketika dia tiba di sana ternyata gadis baju putih itu menyambut di halaman depan. Jendela dan pintu rumah Hu Beng Kui sudah dibuka lebar-lebar. Hei hei, bagus sekali. Tidak dihajar tak akan kenal adat. Hei, majulah, Wong Chiang Kun, tapi kali ini terakhir bagimu mengganggu aku. Kalau kakeku tak melarangku membunuh tentu kau dan anak buahmu ku kirim ke neraka. Majulah. Perwira ini gentar. Sesungguhnya ia tahu kelihayan lawan, akan tetapi karena nama baik harus dijaga dan selama ini ia selalu galak. Malu kalau tunduk di depan pasukannya maka ta'ayal perwira itu memberi aba-aba dan menyuruh anak buahnya menyerang. Dia sendiri bergerak dari belakang di atas kudanya. Serang dan tangkap gadis ini. Robohkan. Dia. Pasukan bergerak maju. Mereka tetap di atas kuda masing-masing dan golok atau tombak menusuk cepat. Gadis itu sudah dikepung. Namun ketika bayangan putih berkelebat dan terbang mengelilingi mereka, tamparan jari-jari kecil mendahului semua itu maka golok dan tombak terlempar menjelat di susul tubuh yang berdebukan di atas tanah. Wang Chiang Kun sendiri berteriak dan terpelanting. Aduh. Pucatlah orang-orang ini. Mereka yang ada di belakang hendak mundur namun bayangan putih yang menyambar-nyambar itu mengejar mereka, tidak berhenti sampai di situ saja karena semua pun mendapat bagian. Siapapun tak mungkin mengelak dari bayangan putih ini. Dan ketika ada yang menangkis namun malah terbanting, pingsan dan patah tulangnya maka tak sampai dua menit pertarungan selesai dan kuda meringkik terbang meninggalkan tuannya yang merintih-rintih di atas tanah. Gadis itu telah berdiri lagi dengan tangan berkacak pinggang. Pipi Wang Chiang Kun bengap dan merah bengkak, terduduk di atas tanah seakan tak percaya melihat semuanya itu. Gentar. Nah, apa kataku? Cukup atau masih kurang? Bilang saja kalau ingin tambah. Tapi kalau. Kalian bertobat maka pulanglah dan jangan sekali-kali mengganggu kami lagi. Dan kau gadis itu menuding Wang Chiang Kun. Mulai sekarang kau ikut menjaga keamanan di rumah ini, Chiang Kun. Chiang dan malam kerahkan anak buahmu berjaga di regol ini. Permintaan lain akan menyusul, sekarang pergilah dan biarkan kami beristirahat. Komandan itu mengangguk-angguk. Setelah ia dihajar dan jatuh bangun bersama anak buahnya tentu saja nyalinya menciut, tak ada keberanian lagi. Lalu ketika hari itu rumah itu dihuni, kakek dan gadis cantik itu tinggal disiptu maka beberapa hari kemudian mereka minta pelayan. Katakan kepada Chiang Kek Taijin bahwa kehidupan rumah ini akan kami pulihkan seperti zamannya mendiang hautai yak. Datangkan pelayan dan tukang kebon di sini, kami ingin semuanya asri. Berdatanganlah pelayan dan tukang kebon yang diminta. Rumah yang tadinya kosong dan tidak berpenghuni mendadak menjadi ramai. Lagi, pohon-pohon dipangkas dan diatur lagi, kamar demi kamar diisi mereka ini. Dan ketika 15 orang itu takut-takut berhadapan dengan penghuni baru, jadilah kakek dan gadis cantik itu majikan mereka ternyata sesuatu yang tidak diduga malah membuat mereka girang. Kalian tak usah takut-takut menemani kami di sini. Asal kalian tunduk dan taat perintah maka kami bukanlah orang kejam. Mulai hari ini kalian harus belajar silat, dan aku yang langsung membimbing. Nah, siapa yang suka dan segera acungkan jari? Semua mengangkat telunjuk. Siapa tidak suka dan senang menerima itu? 10 pelayan dan 5 tukang kebon segera menjadi murid. Dan ketika hari itu juga mereka diberi pelajaran silat, tak lama kemudian sudah mampu merobohkan pengawal Wong Chiang Kun. Maka berita ini membuat Pucat Seng, komandan kota yang tentu saja menjadi khawatir, tak senang. Apa yang sebenarnya mereka kehendaki? Apakah hendak menyaingi kota raja? Kalau mereka ingin menjadi kaisar dan ratu di sini, maka celakalah kita, Tai Jin. Kenapa utusan kita belum juga datang? Apakah pendekar rambut emas dan keluarganya belum dapat ditemukan? Sabarlah, tenanglah. Kita sudah mengirim orang mencari Kim Emu Eng, Chiang Kun. Kalau belum datang memang perjalanan amatlah jauh. Biarkan saja mereka bertingkah dan kelak akan tahu rasa. Berani benar mengusik. Warisan pendekar rambut emas. Wong Chiang Kun menahan marah. Dari orang-orangnya yang berjaga di rumah itu maka setiap kejadian dapat diikuti dari jauh. Ia sendiri kadang-kadang harus datang menjaga rumah itu. Dan ketika pelayan serta tukang kebon dapat mengalahkan pengawalnya, ia menjadi cemas maka suatu hari ia dipanggil menghadap. Gadis baju putih itu duduk di ruang dalam dengan sikap angker. Duduklah, begitu sapaan yang didapat. Ada sesuatu yang ingin kumintakan tolong, Chiang Kun. Buatlah undangan untuk orang-orang yang kami sebut dan antarkan undangan itu kepada mereka. Undangan Wong Chiang Kun tertegun. Apakah Jiwi, kalian berdua, hendak mengadakan pesta? Perkawinan atau ulang tahun? Tutup mulutmu. Tak ada perkawinan atau ulang tahun di sini, Chiang Kun, melainkan surat tantangan kepada semua orang-orang Kang Ong. Kami hendak mengadakan pemilihan Beng Cu, pemimpin persilatan. Kau yang lama tinggal di sini tentu tahu siapa saja tokoh-tokoh yang pantas diundang. Nah, buatlah undangan itu dan atas namakan kami sebagai Tian Ted Hiap, jago tunggal langit bumi. Mereka yang kalah harus tunduk dan langsung di bawah perintah kami. Laksanakan itu. Wong Chiang Kun terkejut. Setelah ia mendengar semua kata-kata ini tentu saja ia membelalakan matanya lebar-lebar. Gadis ini, yang dikenalnya sebagai Hoa Xio Chia, nona Hoa, minta dibuatkan undangan menantang jago-jago Kang Ong. Diri sendiri dijuluki Tian Ted Hiap yang berkesan sombong dan tinggi hati. Tentu saja ia terkejut. Tapi girang bahwa pucuk dicinta. Ulam tiba, dengan ini malah jago-jago persilatan akan menghajar kakek dan cucunya ini. Maka cepat perwira itu mengangguk dan berseri. Baik, kami laksanakan perintah. Tapi bagaimana kalau mereka datang mendahului undangan, Xio Chia? Maksudku bagaimana kalau undangan yang menggegerkan ini membuat marah mereka dan datang sebelum waktunya? Tanggal berapa pula undangan itu dijatuhkan? Berapa kira-kira yang dapat kau undang? Ratusan orang. Sebutkan jumlahnya. Tiga atau empat ratus orang, Xio Chia, belum termasuk anak buah mereka. Misalnya ketua HWAI Kaipang di luar Cebu ini, juga tokoh-tokoh bajak yang berkeliaran di sungai atau lautan. Hektometer, orang-orang kasar begitu tak perlu diundang. Cari yang setingkat ketua-ketua partai, Ciyangkun, keroco-keroco seperti itu hanya mengotori rumah ini saja. Mereka jangan diundang. Baik, kalau begitu ku seleksi lagi. Hanya kalau mereka datang mendengar kabar undangan ini harap Xio Chia tidak menyalahkan aku. Cukup, tak perlu banyak mulut. Sekarang buatkan undangan itu dan sebar kepada mereka yang termasuk jago-jago kelas satu. Kelas kambing bagianmu, jangan memasuki rumah ini, atau kau harus bertanggung jawab dan kupotong telingamu. Wajah Wang Ciyangkun memerah. Ia membungkuk dan menyatakan siap tapi lagi-lagi menanyakan tanggal. Diam-diam kemarahan perwira ini bangkit. Hanya karena mengetahui kelihayan lawan ia menahan diri. Lalu ketika disebut tanggal 12 bulan 8 maka perwira itu pun berdiri dan mohon pamit. Baiklah, aku minta diri. Ku siapkan semuanya dan mudah-mudahan Xio Chia puas. Gadis itu tak menjawab. Si kakek entah di mana dan orang tua yang satu ini misterius sekali. Menurut pantauan pengawal hanya gadis itulah yang sering tampak di dalam rumah. Hoa. Xio Chia inilah yang mengatur ini itu. Kakeknya tak kelihatan lagi sejak merampas kunci di tempat siang kektajin. Lalu ketika hari itu juga dibuatkan surat undangan dan disebar ke delapan penjuru, inilah tantangan Tian Ted Hiap. Maka dunia Kang Ou gempar dan tentu saja sebagian besar dari mereka bermuka merah. Wong Chiang Kun tak menyianyikan kesempatan. Ia masih menaruh sakit hati dan dendam atas kekalahannya dulu. Dan karena kebetulan ia bersahabat dengan tokoh-tokoh HWAI Kaipang, disinilah ia mengiring utusan khusus. Maka sebelum tanggal yang ditetapkan datanglah empat tokoh perkumpulan pengemis itu ke rumahnya, tentu saja secara diam-diam. Aku tak tahu siapa mereka namun harus diakui benar-benar lihai. Seratus pasukanku dibuat jatuh bangun. Nah, karena kalian sudah datang dan memenuhi undangan itu maka cobalah kalian uji, Sui Ing-hiong, empat jagoan gagah. Aku pribadi tak dapat membantu kecuali menugaskan anak buahku membiarkan kalian masuk. Siapa sebenarnya mereka itu? Sombong amat menentukan Beng Cu. Kami semua tak tahu, hanya gadis itu bernama Hoa Shochia. Sedangkan kakeknya, ah terlalu misterius dan tak pernah keluar. Dan siapa yang menyebut diri Tiantet Hiap? Gadis itukah? Kurang jelas, yang terang di rumah itu terdapat kakek dan gadis itu, mungkin cucunya. Kalian dapat menyelidiki dan silakan menyelingap masuk. Anak buahku akan memberi jalan. Baik, kami akan ke sana. Kalau kami dapat merobohkan mereka maka akan kami umumkan bahwa Tiantet Hiap hanya pembual kosong belakala akan kubuat malu dan kutelanjangi di depan umum. Empat pengemis itu pergi. Setelah mereka mendapat keterangan cukup maka mereka pun tak perlu lama-lama lagi tinggal di situ. Tangan sudah terasa gatal-gatal untuk menghajar penghuni baru itu. Ingin mereka lihat siapa orang yang berani mati menempati bekas rumah Hubeng Kui itu. Terhadap mendiang jago. Pedang itu mereka menaruh hormat. Apalagi setelah Kim M.O.W. yang menjadi menantu. Siapa tak kenal pendekar rambut emas. Akan tetapi karena keluarga itu tak pernah kecebu lagi dan tinggal di utara, berita keluarga ini tak mereka dengar lagi maka masuknya kakek dan gadis lancang itu membuat mereka marah. Apalagi dengan undangan yang berisi tantangan. Akan tetapi empat tokoh HWAI Kaipang ini tidaklah berlaku sembrono. Mereka telah mendengar pula isi rumah itu, betapa pelayan dan tukang kebon belajar silat. Dan karena mereka juga tak mau merusak rumah, tempat tinggal itu adalah milik Kau Tai Hiap dan keluarganya yang harus dihormati. Maka berkelebat memasuki rumah ini mereka masuk dengan mudah diloloskan pengawal. Penjaga seakan tak tahu atau pura-pura tak tahu akan bayangan mereka di atas tembok tinggi. Enam penjaga di regol depan memang sebelumnya telah diberitahu Wang Chiang Kun. Jangan hiraukan pengemis-pengemis itu, biarkan mereka masuk. Bersikap bloon sajalah. Maka ketika empat bayangan melayang di tembok pagar, turun dan bergerombol di sudut tiba-tiba para penjaga ini melengos dan bersikap seakan-akan tidak tahu. Namun rumah itu bukanlah tanpa penghuni. Sejak dikeluarkannya undangan yang berupa tantangan maka sesungguhnya pelayan dan tukang-tukang kebun sudah diperintahkan berjaga di bagian dalam rumah. Sejak menerima gemblengan ilmu silat dan kecintaan majikan baru maka pelayan dan tukang-tukang kebun ini adalah pengawal yang setia. Penjaga boleh memasukkan musuh akan tetapi mereka akan menghadang. Inilah murid-murid yang setia. Maka ketika bayangan empat pengemis itu dilihat satu di antara pelayan, kebetulan adalah cing-cing si murid terpandai maka berkelebatlah gadis ini membentak orang-orang itu. Mereka berada di kebun belakang. Maling-maling hina dari mana ini berani memasuki rumah orang. Siapa kalian dan mau apa? Terkejutlah pengemis-pengemis HWAI Kaipang itu. Mereka adalah sute-sute ketua HWAI Kaipang yang berkepandai yang tinggi. Mereka berkasak kusuk di situ untuk menentukan langkah, masing-masing akan berpencar. Tapi ketika cuan rumah sudah mengetahui dan gadis di depan mereka itu mencabut pedang, menyeringailah keempatnya maka seng pimpinan yang berkumis menjuntai menggerakan tongkatnya ke depan. Bagus, ini agaknya pelayan yang naik pangkat. Heh, kami dari HWAI Kaipang ingin bertemu tuanmu, nona, namun karena kau di sini biarlah kami menangkapmu. Wut tongkat menyambar dan tahu-tahu tanpa banyak bicara lagi mengetuk pergelangan tangan lawan. Pengemis ini hendak merobohkan gadis itu dengan meruntuhkan pedangnya. Tapi ketika cing-cing mengelak dan balas menyambar maka pedang menyabet dengan dras dan tahu-tahu berkelebat ke leher pengemis itu. Haya, berbahaya pengemis ini meloncat mundur dan menggerakkan tongkat menangkis. Pedang bertemu tongkat dan tergetarlah si pengemis, terhuyung. Dan ketika ia mebelalakan matu dengan perasaan kaget dan penasaran, sungguh tak diduganya hal itu maka gadis itu telah tegak lagi dengan senyum mengejek. Pandang matanya merendahkan. Kalian tikus-tikus busuk sungguh tak tahu diri. Katakan apa maksud kalian sebelum aku merobohkan dan membawa kalian ke dalam. Cepat, nonamu tak mau banyak bicara. Pengemis pimpinan menjadi marahlah adalah tokoh nomor tiga di HWAI Kaipang. Kedudukannya cukup tinggi dan di dalam perkumpulan ia adalah orang terhormat. Kini berhadapan dengan gadis pelayan saja terdorong mundur. Siapa tidak panas maka membentak dan menyuruh tiga adiknya mengepung. Pengemis ini membentak agar gadis itu tidak sombong. Kami datang dengan maksud baik-baik, menjajal atau menguji majikanmu yang telah melepas undangan. Nah, biarkan kami bertemu atau kau kami robohkan. Boleh, aku tak takut. Empat lawan satu bukan kejadian aneh, pengemis bau. Katakan siapa namamu sebelum pedangku bicara. Aku tak ingin merobohkan lawan tanpa ku ketahui siapa dia. Aku Sam Kai, tokoh nomor tiga dari HWAI Kaipang, dan mereka ini adik-adikku seperguruan yang tak puas dengan tingkah majikanmu yang sombong. Letakkan pedangmu dan sekali lagi dengarlah kata-kata kami. Hei hei, kalianlah yang sombong. HWAI Kaipang tak pantas mengutus orang-orangnya macam kalian, Sam Kai. Jangankan menghadapi majikan, menghadapi aku saja rasanya tak akan menang. Majulah gadis itu bahkan mengangkat pedang dan menantang empat orang pengemis ini. Sikapnya tenang dan kata-katanya pun tegas. Lalu ketika empat orang itu tentu saja menjadi marah maka tak ayah lagi pengemis-pengemis. HWAI Kaipang ini membentak dan mengayun tubuh, tongkat menyambar dan menderu di kiri kanan. Gadis sombong, baru pelayan saja sudah demikian tinggi hati. Akan tetapi gadis ini menjejakan kaki dengan cepat. Ia menghilang ketika empat batang tongkat menghantam dari empat penjuru, gerakannya sebat. Lalu ketika ia turun dan lawan terkejut kehilangan, barulah sadar setelah melihat kembali maka pedang di tangan gadis itu membabat keempatnya diiringi cahaya menyilaukan. Krak-krak-krak dua di antara tongkat terbabat, putus. Hal ini mengejutkan mereka semua. Selanjutnya bergeraklah gadis itu bagai walet menyambar-nyambar. Ia tertawa membalas lawannya. Dan ketika samkai sibuk menangkis sana-sini, membalas dan berseru agar adik-adiknya menyerang lagi ternyata bahwa dikeroyok empat pun gadis ini tak tampak kewalahan. Pedangnya berkeredep dalam gulungan sinar putih dan cahaya menyilaukan inilah yang membuat pengemis-pengemis HWAI kaipang terdesak. Ujung pedang tahu-tahu berada di tenggorokan atau mat mereka, lambat berkelit. Artinya celaka. Dan ketika gadis itu bergerak bagai burung mengelilingi mereka, dari badan pedang keluar hawa dingin maka empat pengemis mengeluarkan keringat dingin dan tak terasa menjadi pucat. Ujung tongkat samkai akhirnya terbabat juga, setelah tiga lainnya buntung. Dan ketika empat pengemis itu terdesak dan ini benar-benar di luar dugaan mereka maka berkelebat bayangan-bayangan lain dan muncullah pelayan-pelayan itu, mengepung mereka. Cing Cici, siapa tikus-tikus busuk ini? Ada apa malam-malam menyatroni rumah kita? Hei hei, katanya orang-orang HWAI kaipang. Mereka sombong mau bertemu majikan, kok li, padahal menghadapi aku saja harus keroyokan. Biarlah kalian di pinggir dan aku yang merobohkan jawaban itu disusul seruan panjang mengiring kilatan pedang. Tongkat di tangan samkai sudah putus setengahnya lebih sementara yang lain tinggal sejengkal. Wajah pengemis-pengemis ini pucat. Tapi ketika mereka membentak dan menjadi nekat, ujung pedang meliuk bagai lidah Raja Wali menuju leher maka mendadak keempatnya merogoh kantung dan secepat kilat melemparkan kut gi, senjata rahasia tulang, dari gigi-gigi anjing ke arah lawannya. Mundur namun pedang berdenting-denting. Semua senjata gelap peruntuh terbabat dan ujung pedang masih menyambar leher. Beruntung karena empat pengemis itu melempar tubuh bergulingan maka pundak merekalah yang menjadi korban. Keempatnya berteriak. Dan ketika mereka hendak melarikan diri namun tiga gadis di luar berkelebat dan menodongkan pedang maka empat pengemis sial ini menggigil pucat. Wajah mereka seputih kertas, terutama samkai yang tadinya menganggap penteng. Kalian sudah kalah, tak boleh lari keluar. Ayo masuk ke dalam dan pertanggung jawabkan perbuatan kalian kepada majikan terpaksa empat pengemis ini mengangguk. Saat itu juga mereka dibawa ke dalam, bukong kena tendangan. Dan ketika di sana sudah menunggu. Gadis baju putih itu, Hoa Shochia maka samkai tergetar dan menundukkan mukanya. Wajah yang dingin itu disertai pandangan berkilat. HWAI Kaipang tak tahu diri mengirim orangnya seperti kalian. Karena kami sudah mengirim undangan dan kalian berbuat kurang ajar biarlah hukuman sedikit sebagai pelajaran. Katakan kepada HWAI Kaipang Chu, ketua perkumpulan, bahwa kami merasa tak dihormati. Yang kami undang hanyalah para pimpinan, bukan tikus geroco. Pergilah dan laporkan ketua dan jangan main-main di rumah ini. Sam kai tak tahu apa yang terjadi. Ia hanya melihat cahaya menyambar dan tahu-tahu sebelah telinganya menjadi dingin. Tapi ketika rasa dingin menjadi rasa perih maka ia terkejut karena bersamaan itu sebuah telinganya menggelinding di lantai, berdarah. A-ah tiga yang lain mengeluarkan seruan. Mereka juga melihat sinar putih panjang menyambar sisi kepala, rasa dingin disusul rasa perih. Lalu ketika masing-masing sebuah telinga dipapas buntung, mereka tak tahu kapan pedang dicabut dan masuk kembali. Maka empat orang ini hampir pingsan oleh kejadian itu Sam kai sampai tak dapat berkata-kata, gemetar. Ampun, kami akan melapor kepada Pangcu. Kalau boleh kami pergi biarlah di tempat umum HWAI, kai Pang memenuhi undangan. Baik, tapi kalian tak perlu unjuk muka lagi. Atau aku membunuhmu dan kau tinggal nama Sam kai mandi keringat. Akhirnya ia dibawa keluar dan sebuah tendangan membuat ia dan adik-adik seperguruannya mencelat. Mereka merintih dan berdiri bangun. Lalu ketika mereka melewati penjaga maka di sini Cing-Cing memandang anak buah Wong Chiang Kun ini. Belum apa-apa mereka sudah menjatuhkan diri berlutut. Kami tak tahu menahu, ampun dari mana pengemis-pengemis busuk ini datang. Redalah kemarahan gadis itu sebagai murid terpandai dan paling dipercaya sikapnya pun sudah banyak berubah. Gadis ini bukan gadis pelayan dulu. Dan ketika ia mendengus dan menyuruh pintu gerbang ditutup maka empat pengemis ngeloyor pergi dengan sakit hati namun juga gentar. Namun kejadian ini tidak berhenti di situ, artinya bukan hanya HWAI Kaipang yang coba menyatroni rumah ini sebelum jatuh tempo undangan. Beberapa orang lain para tokoh atau orang-orang yang merasa berkepandai yang tinggi mendatangi rumah Hutai Hiap ini. Satu per satu di antara mereka memasuki rumah itu seperti empat pengemis pertama HWAI Kaipang. Tapi ketika mereka roboh dan dihajar gadis-gadis pelayan itu, atau lima tukang kebon yang kini merupakan murid-murid lihai maka tersiarlah berita dari mulut ke mulut akan kehebatan penghuni baru itu. Seng majikan belum keluar dan baru menghadapi pelayan-pelayannya saja mereka sudah kocar kacir. Luar biasa, benar-benar tak dapatku percaya. Cing-cing yang dulu merupakan pelayan di tempat siang kek taijin itu tiba-tiba menjadi lihai dan pandai sekali, kawan-kawan. Padahal dulu sama-sama kita ketahui betapa gadis itu penakut dan amat lemah. Kini ia seakan hari mau betina yang tumbuh tarinya. Aku dihajarnya tiga kali. Kalau tidak ingat bahwa kami berteman lama mungkin ia membunuhku seorang pemuda, berperawakan tegap dengan dahi lebar tampak bercerita di hadapan sekelompok pemuda sebayanya. Mereka adalah teman sekampung cing-cing yang dulu suka menggoda gadis itu, tak dapat disangkal bahwa cing-cing adalah yang tercantik di antara semuanya. Dan ketika semua mendengar seakan tak percaya, pemuda berdahi lebar itu menggoda cing-cing ketika masuk dengan mengaku sebagai saudaranya maka yang lain memasang telinga dan kelihatan gentar. Bagaimana kau masuk, apa alasanmu ketika menemuinya? Aku mengaku sebagai saudara dari desa, ku katakan ibunya sakit. Lalu ia kau bawa? Tentu saja, dulu aku tergila-gila kepadanya, teman-teman. Hanya setelah ia dikurung di tempat siang kek taijan tak ada. Kesempatan bertemu. Kini aku mencoba lagi, namun justeru dihajar dan babak belur. Hektometer, kau tentu kurang ajar, yang lain tiba-tiba tertawa. Atau kau mencoba menciumnya. Benar, tapi siapa sangka? Aku sebagai murid Heklui Kong tak mau sudah. Akanku minta bantuan guruku. Tapi kau bersalah, kau menipu dan mengganggunya. Ah, sebagai anak muda adalah wajar mengganggu gadis, lotwi, apalagi kalau kita suka padanya. Masa tak boleh aku menggoda. Tapi kau menciumnya, ku dengar itu HMN, sedikit dari samping, luput. Kalau ia tidak marah-marah dan menamparku tak mungkin berlanjut menjadi pertengkaran. Ching-ching sekarang sombong lima pemuda mengangguk-angguk. Mereka adalah pemuda sedesa dengan gadis yang kini amat lihai itu. Berita dari mulut ke mulut menyebar cepat. Dan karena Hokpang pemuda berdahi lebar itu merasa jatuh cinta maka yang lain mundur. Tapi, tiba-tiba mereka mendengar betapa pemuda tegap itu dihajar sampai babak belur. Hokpang adalah murid seorang tokoh gunung wuisan tak jauh dari Cebu. Baiklah, apa yang akan kau lakukan sekarang? Ada apa kau mengumpulkan kami di sini? Aku hendak minta bantuan wah, mengeroyok gadis itu? Tidak, bukan. Melainkan, pemuda ini berhenti lalu berbisik-bisik di telinga temannya. Wajah sang teman berkeru tapi tiba-tiba tertawa. Lalu ketika ia mengangguk dan menyatakan setuju maka yang lain pun iberitahu dan tiba-tiba ketawa serentak. Haha, bagus, tapi rejeki harus dibagi. Bagi. Tentu, asal aku sudah mendapatkannya. Maka kalianku beri bagian, kawan-kawan. Aku menjadi benci dan ingin membalas dendamku. Tapi aku harus meminta tolong buruku, dialah yang akan merobohkan gadis sombong itu. Dan kau memberi kabar penculikan itu, katakan bahwa ibunya dibawa penjahat. Hektometer, berat juga. Tapi sebagai penyumpal berita baiklah kuikuti ini, Sute. Hanya ingat bahwa tanggung jawab penuh di tangan Hokpang. Ya, kita hanya ikut-ikutan. Hokpang yang mengajak. Tak perlu khawatir, semua tanggung jawabku. Tapi masing-masing harus menjalankan tugas dan besok gadis itu harus keluar. Mengangguklah enam pemuda bergerombol ini. Hokpang akan menculik ibu gadis itu dan seorang di antara mereka memberi kabar. Memang Cing-Cing masih mempunyai ibu kandungnya di desa. Dan ketika mereka bubar sementara keesokannya seorang pemuda meminta bertemu gadis itu maka Cing-Cing tertegun karena inilah tetangganya dari desa, belum apa-apa sudah menangis dan gemetar. Selaka, aku membawa kabar buruk. Ibumu, ibumu diculik orang, Cing-Cing. Aku menyampaikan kabar dan maafkan berita ini. Aku tak tahu kepada siapa memberitahu kecuali kepadamu. Loh Tui, apa yang terjadi? Kapan ibu diculik, dan siapa penculiknya? Aku tak tahu, hanya-hanya perawakannya tegap. Entah siapa yang berani mati melakukan itu. Apakah kau mempunyai musuh? Hokpang, ah, keparat itu gadis ini tiba-tiba beringas. Kapan terjadinya, Loh Tui dibawa ke mana ibuku? Ke Gunung Wuisan. Aku tak tahu apakah Hokpang atau bukan kecuali perawakannya yang tegap gagah. Ada permusuhan apakah kau dengannya? Namun gadis itu berkelebat menjorong. Pemuda itu terjengkang dan berteriak. Namun dari samping rumah muncul seorang pria pendek berkumis tipis, berkelebat dan mengejar gadis itu. Lalu ketika Cing-Cing berhenti dan disambar lengannya. Maka Song Giam, bekas tukang kebon yang sama-sama menjadi murid di situ berseru. Cing-Cing, mau ke mana kau? Bukankah tak boleh meninggalkan rumah tanpa izin Hoa Syochia? Terkejutlah gadis ini. Segera ia sadar dan menceritakan berita yang dibawa Loh Tui. Dan ketika Song Giam tertegun dan berkerut kening maka lelaki pendek yang gesit langkah kakinya ini berkata. Kalau begitu menghadap Hoa Syochia dulu, lalu kuantar sama-sama. Kita hadapi Jahanam itu Cing-Cing mengangguk. Berkelebat melupakan Loh Tui ia sudah bertemu majikannya, Hoa Syochia berkerut kening. Tapi dingin berkata tenang ia pun mengangguk.